Bendera merah putih dengan ukuran puluhan meter dibentangkan di lapang bakti Taman Kota Banjar. Pembentangan bendera raksasa melibatkan puluhan pelajar jenjang pendidikan SMP dan SMA sederhaja. Selain itu, tarian Nusantara melibatkan 100 pelajar pun digelar usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berlokasi di lapang bakti Taman Kota, upacara peringatan hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia turut dihadiri oleh unsur Forkopibda, berbagai instansi atau lembaga hingga tamu undangan lainnya. Usai upacara puluhan pelajar kompak membentangkan bendera merah putih dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter dengan nyanyian lagu kepiar-kepiar. Selain pembentangan bendera raksasa, belasan jenis tarian daerah dari pelosok negeri pun ditampilkan oleh ratusan pelajar. Oh bagus sekali, saya terima kasih kepada Panitia ya, itu kejutan. Kejutan dari para peseni-peseni budayaan-budayawan, nah itulah tandanya kita bersatu. Bagus ya, tidak pakyat-pakyat gitu. Jadi di bidang apapun kita harus bersatu, jangan saling menjatuhkan, jangan saling ini, yuk dah kita, dari kita, bahwa kita berbeda tapi tetap kita sama Republik Indonesia. Pembentangan bendera merah putih dan penampilan tarian kreasi Nusantara ini diinisiasi oleh sejumlah orang. Salah satunya inisiator sekaligus Kasatpol Kota Panjar, Edi Nurjaman mengatakan, pembentangan bendera raksasa dan pertunjukan belasan tarian daerah ini, sebagai upaya membangkitkan semangat kebangsaan dan mencintai keberagaman seni budaya di Indonesia. Ada berapa meter yang dibentangkan, Pak? Bendera itu 30 meter panjang dan 20 meter lebar. Ada berapa penari, Pak? Itu 100 penari. Kita 100 penari dari sekolah menengah pertama. Nah ini motivasinya kami mencoba untuk menanamkan pemahaman kepada regenerasi berikutnya, teman-teman, dan supaya kita lebih mencintai keanekaragaman, budaya, tradisi, adat yang ada di Indonesia ini. Edi berharap semangat kebangsaan, bernegara, dan berbudaya semakin meningkat sesuai moto kemerdekaan tahun ini, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari Kota Banjar, Sekian Meredar TV melaporkan.